Intro Bulu tangkis jadi cabang olahraga atau cabur andalan kontingen Indonesia di Sea Games 2022 Pasalnya mereka digadang-gadang sebagai penyetor mendali emas bagi merah putih Sebelum meraih mendali emas Sea Games, perjalanan sekuat tim putra bulu tangkis Indonesia Akan diawali dengan menghadapi Kamboja di Laga Perdana Bergu Senin 16 Mei 2022 Kemudian setelah kompetisi bergu usai, cabur bulu tangkis Indonesia masih akan melanjutkan perjuangan di turnamen perorangan Layak dinanti aksi dari Ciko Aura Dwiwardoyo CS dalam memperjuangkan mendali emas untuk tanah air Dalam menghadapi Kamboja, tim putra Indonesia lebih diunggulkan Akan tetapi Rioni Mainaki selaku kabit bin Pres justru menerangkan agar mengerahkan seluruh kemampuan Saya berpesan untuk tidak meremehkan lawan, tetap fokus dan semangat dalam bertanding Di atas kertas Kamboja memang dibawa kita, tapi harus tetap mengeluarkan seluruh kemampuan Menanggapi hal itu, Ciko Aura sebagai kapten tim menyatakan kesiapannya Pria berusia 23 tahun itu bertekad untuk menyumbang poin untuk Indonesia Saya siap bertanding dan semoga bisa menyumbang angka untuk Indonesia Laga perdana selalu penting dan tidak mudah, tutur Ciko Kendati demikian jika melihat pemain yang diboyong ke Hanoi Nampaknya Ciko Aura akan diturunkan Hal itu berdasarkan performa apiknya ketika berlagak di badminton asial championship atau BAC 2022 Beberapa waktu lalu, Ciko patuh diturunkan Oke guys, menilik dari berita di atas bagaimana dengan komentar kalian?